Yayasan Bani Saleh berkerjasama dengan Pemkot Bekasi, menggelar vaksinasi dosis pertama yang bertempat di Rumah Sakit Islam Subki Abdul Khadir. Seluruh lembaga yang bernaung di bawah Yayasan Bani Saleh, seperti Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bani Saleh, STMIK Bani Saleh, SMK Bani Saleh, dan termaksud RS Subki Abdul Khadir. Menurut penyelenggara, kegiatan tersebut merupakan dosis pertama dengan jenis vaksin AstraZeneca, dengan target peserta seribu vaksin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini, hari Sabtu tanggal 11, di Rumah Sakit Subki Abdul Khadir, mengadakan vaksin target dengan seribu. Peserta vaksin pun, setelah divaksin, dibawa ke ruang observasi untuk melihat jika ada efek negatif pada peserta vaksin. Jadi, setelah divaksin, kita ada namanya ruang tunggu, ruang observasi. Jadi, di situ kita melihat mereka selama 5-10 menit, dan baru boleh pulang. Kami laksanakan seperti itu untuk menahan mereka tidak langsung pulang. Dan itu sudah standar dari pelaksanaan vaksin, ada namanya ruang observasi. Bagaimana rasanya yang divaksin? Ya, itu dah. Sekarang bisa saya, screeningnya lolos. Karena tensi. Vaksin hari ini itu AstraZeneca. Adanya vaksin massal ini. Kita harapkan mudah-mudahan masyarakat Islam Datuk Subki Abdul Khadir dikenal oleh masyarakat yang ada di Bekasi dan di sekitarnya. Sebagai panitia kegiatan, kami berharap mudah-mudahan acara untuk hari ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih atas kepercayaannya pada kami, SMK Bani Saleh, bisa ikut serta dalam kegiatan gebiar vaksin. Gebiar vaksin ini yang diselenggarakan dari wali kota Bekasi. Kemudian, Alhamdulillah, dengan kami ikut berturut serta dalam kegiatan ini juga memberikan pengalaman tambahan bagi para guru-guru SMK Bani Saleh. Jadi, kami melibatkan guru-guru di mana guru tersebut di SMK Bani Saleh yang hampir sebagian kegiatannya itu sudah berbasis IT. Sehingga kami berani meluncurkan guru-guru dalam kegiatan ini, terutama dalam bagian input data yang tentunya di bawah arahan juga dari UPT yang lain, baik STEMI, STIKES maupun RSI. Kemudian, Alhamdulillah, dengan kami ikut berturut serta dalam kegiatan ini, juga memberikan pengalaman tambahan bagi para guru-guru SMK Bani Saleh. Kesempatan ini, STIKES Bani Saleh menurunkan dosen-dosen dan mahasiswa kami untuk menjadi tenaga vaksinator, screening, dan lain sebagainya. Kesempatan ini merupakan ajang pengabdian masyarakat bagi dosen-dosen kami. Nah, begitu pun untuk mahasiswa kami merupakan pengalaman mereka dalam rangka vaksin. Sampai saat ini, yang tadi, dari pagi, belum ada kejadian, tetapi kami suapkan gawat darurat, Pak, IGD. Jadi dokter si stand-by, kalau memang ada yang shock, atau ada yang mungkin keadaannya pusing, otomual, kami langsung kirim ke bagian gawat darurat. Bagi yang punya komorbid, contohnya asma. Tapi kalau pada saat mau vaksin tidak terjadi, atau tidak kambuh asmanya, itu boleh. Riwayat tekanan darah, kalau pada saat mau dipaksin, ternyata dia masih 180, karena memang itu standar dari WHO, bahwa 180 boleh disuntik dengan di bawahnya 100, jangan lebih juga 100 juga. 180 per 100 dokter ACC. Lanjut ke bagian vaksinator gitu, Pak. Jadi ini kan ada 4 meja. Meja 1 untuk daftar, meja 2 untuk suhu dan tekanan darah, kemudian screening. Screening baru ke vaksinator suntik. Jadi di sini, selektifnya di sini dokter. Boleh atau tidak, itu tergantung dokter yang ini. Tadi ada berapa? Duh saya 100 sekian, tapi di bawahnya 100 sekian. Kata dokter apa? Ditunda dulu, ibu harus istirahat dulu. Jadi pulang. Sudah dijelaskan sama medis. Makanya dalam kegiatan ini harus ada dokter. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax